Sebelumnya, Santar dikabarkan bahwa Pedia Perjuangan membuka peluang bagi Anies Rashid Baswedan bergabung sebagai Timses Pramono Rano di Pilgub Jakarta. Hal ini diutarakan Ketua DPP Pedia Perjuangan Deddy Sitorus yang menyebut Anies dinilai dapat mengkomunikasikan ide dan gagasan lintas profil pemilih di Jakarta. Ya bisa disebut beliau menjadi jalan tengah yang kemudian nanti bisa diharapkan membrijing antara dua kelompok ini. Kan pendukung Pak Ahok ini kan banyak dari kelompok minoritas gitu ya. Banyak dari kelompok-kelompok yang ingin perubahan dari kemapanan, ingin yang namanya birokrasi bersih, public services yang efektif gitu kan. Sementara di kubu Pak Anies banyak yang kemudian sangat peduli dengan isu agama, surohani, bagaimana membangun kultur keagaman yang kuat misalnya, bagaimana keberpihakan terhadap pengusaha pribumi, mungkin seperti itu. Jadi mungkin ini nanti yang mudah-mudahan dengan kebesaran hati Pak Ahok, Pak Anies, ada Mas Pram dan Pak Rano misalnya yang kemudian bisa menjadi jembatan. Satu lagi Pak. Selamat menikmati.